Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Bang Boy Kimochi. Sebelum Bang Boy masuk ke cerita, dibantu aktifkan lonceng notifikasinya ya. Biar tahu kalau ada update terbaru dari Bang Boy. Yuk, longgarkan dulu celana yayang dan selamat menonton Kimochi. Film kali ini menceritakan tentang seorang manajer, sebut saja Alok, yang tidak tahan melihat kecantikan dari rekan kerjanya, Ajin. Ajin kerja di sebuah kantor, kerjanya sangat bagus dan memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Dia adalah karyawati yang paling cantik dan seksi di kantor itu. Ajin suka lembur untuk menyelesaikan pekerjaannya, suaminya chat kapan pulang dan bikinin makanan. Ajin lelah karena dia harus lembur untuk menyelesaikan pekerjaannya. Alok datang dan memuji pekerjaannya sangatlah baik. Ajin berkata dia hanya menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan arahan. Alok selalu melirik nakal Ajin yang berada tepat di depannya. Alok mendengar Ajin bertengkar dengan suaminya karena lembur terus. Alok pun bilang, gak usah lembur gak apa-apa, diserahkan ke rekan kerja yang lain aja. Ajin menolaknya dan bilang pekerjaan lebih utama akan dia selesaikan dulu baru pulang. Alok mendapatkan satu proyek khusus dan meminta Ajin untuk bertanggung jawab penuh untuk proyek ini. Setelah melihat proposalnya, Ajin pun mengiyakannya dan berjanji akan melakukan yang terbaik. Semua karyawan sudah pulang, tinggal Ajin dan Alok. Alok tidak tahan melihat betapa seksinya Ajin waktu membereskan barangnya. Aih, aih, gak kukul, liat bokong dan pahanya yang begitu seksi. Suami Ajin chat dan berkata, kenapa lembur terus? Beneran kerja atau main-main? Ayo, siapa yang pernah merasakan hal seperti ini? Bener-bener kerja malah dicuragai nakal. Tulis di kolom komentar ya. Ajin dan Alok pun curhat tentang masalah keluarga mereka masing-masing. Alok berkata, kamu masih enak ada yang nyariin aku, istri mana pernah nyariin aku. Selesai minum mereka pun pulang. Di tengah perjalanan, Alok memeluk Ajin. Ajin mendorongnya dan berkata, kamu sudah mabuk ya? Maaf, saya pergi dulu. Kesokan harinya, Alok berlaku biasa aja. Seakan-akan tidak terjadi apa-apa semalam. Sedangkan Ajin risih melihat calok. Karyawan yang lain sudah pulang. Tersisa Ajin yang siap-siap akan pulang. Tiba-tiba saja, Alok yang sudah tidak tahan melancarkan gencatan senjata ke Ajin. Mereka pun ike, ike, timoci. Ajin terlihat sedih karena dipaksa oleh Alok. Tapi dalam hati, enak juga. Suami di rumah dah, dah loyo sekarang. Keesokan harinya, mereka pun meeting. Pada saat rekan kerja yang lain sudah pulang, Alok pun melancarkan gencatan senjata kedua. Mereka pun ike, ike, timoci. Pada saat jalan pulang, Alok meminta maaf dan berkata, kita tidak boleh begini terus. Ajin memeluknya dengan erat dan berkata, gak mau, kamu enak. Dan ceritanya pun selesai. Dari cerita ini, sering-sering lembur ya. Siapa tahu aja bisa kayak si Alok. Sekian dari Bang Boy. Jangan lupa untuk subrek channel Bang Boy. Agar Bang Boy lebih semangat lagi untuk menceritakan cerita-cerita terbaik untuk kalian semua. Ciao.